Intro Mantan Kabah Intelkam Mabes Polri, Komjen Pol Pornawerawan Paulus Waterpau menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah Provinsi Papua kepada tim penjaringan bakal calon kepala daerah DPD-PDI Perjuangan Provinsi Papua dan DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Papua pada selasa 7 Mei 2024 Penyerahan formulir pendaftaran langsung diserahkan oleh Paulus Waterpau sebagai bursa calon kepala daerah periode 2024-2029 didampingi sejumlah tim pemenangan yang diawali di kantor DPD-PDI Perjuangan di Kota Raja, Distrik KB Pura Setelah menyerahkan formulir di DPD-PDI Perjuangan, mantan penjabat Gubernur Papua Barat ini langsung ke kantor DPW Partai Nasdem di Jalan Raya Hawaii, Sentani Sebelumnya, berkas pendaftaran yang diambil oleh tim pemenangan Paulus Waterpau pada 1 Mei 2024 sebagai bentuk penghargaan kepada tim pemenangan yang sudah bekerja maksimal Paulus Waterpau yang akrab di Sapa, kakak besar berinisiatif mengembalikan secara langsung formulir pendaftaran ke tim penjaringan DPW Partai Nasdem Paulus Waterpau mengatakan dirinya merasa terpanggil sejak puluhan tahun berkarir sebagai abdi negara dan sebagai anak bangsa yang punya tanggung jawab, ingin berkontribusi dan mengabdi untuk tanah Papua Diungkapkan soal pendampingnya sebagai calon wakil kepala daerah Provinsi Papua Paulus Waterpau mengakui telah dipinang oleh sejumlah toko dan semua itu masih dalam pendalaman kriteria Pengembalian formulir pendaftaran selain KDPW Partai Nasdem dan DPD PDI Perjuangan Paulus Waterpau juga menyarankan KDPW Partai Amanat Nasional Papua Sedangkan untuk partai lainnya berkas pencalonannya sebagai bakal calon Gubernur Papua akan dikembalikan pada besok hari Saya bersedia menjadi salah satu calon Gubernur Papua April 2024-2029 Saya sebagai untuk anak negeri dan juga anak bangsa yang juga punya tanggung jawab yang sama Terhadap kehidupan bersama ini Yang mumpung kita masih diberikan ruang-ruang waktu Kesehatan kehidupan yang baik Sehingga bolehlah kiranya saya melakukan Daktaran untuk penyaringan-penyaringan sekaligus Calon Gunung Periode Limatan yang akan datang di Papua ini Saya pikir itu mohon doa restu dari Bapak Ibu dan Saudara-saudara Tapi juga dari seluruh masyarakat Saya sudah kembali Ketua tim penyaringan bakal calon Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua DPDW Partai Nasdem Papua Beatrix Moni mengatakan Pengembalian berkas telah dilakukan oleh 3 bakal calon Gubernur Papua Dan 2 bakal calon Wakil Gubernur Setelah menerima berkas para calon pihaknya akan plenokan di tingkat DPW Selanjutnya DPP Partai Nasdem di Jakarta Untuk dilakukan tes, psikotest dan wawancara Kepada masing-masing bakal calon Dan kemudian dikeluarkan rekomendasi Pada 20 Mei hingga 30 Juni 2024 mendatang Dari Jayapura, Papua Para para TV News mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!